selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dimulai dari subkulit dengan tingkat energi terendah hingga tertinggi seperti ini nah apa yang dimaksud dengan tingkat energi terendah hingga tertinggi mari kita pelajari bersama-sama oke, jadi begini ketika kita belajar bilangan kuantum kita sudah menyusun sub-sub kulit yang mungkin dari suatu kulit misalnya untuk kulit N sama dengan 1 kemarin sudah kita coba cari ya kemungkinan subkulitnya hanya ada 1S kemudian untuk kulit N sama dengan 2 kemarin kemungkinan subkulitnya ada 2S dan 2P kemudian kalau misalnya kulitnya N sama dengan 3 subkulitnya kemungkinan ada 3S, 3P, dan 3D kemudian kalau misalnya kulitnya ada 4N sama dengan 4 kemarin subkulitnya kemungkinannya ada 4S, 4P, 4D, dan 4S nah, untuk kulit N sama dengan 5 itu kemungkinannya sebenarnya juga 5S, 5P, 5D, 5F kenapa ini ibu kasih tanda bintang seperti ini nah, biar polanya bisa membentuk segitiga siku-siku yang bagus seperti itu sebenarnya alasannya kemudian dilanjut kalau misalnya N sama dengan 6 juga ada S sampai dengan F nah, biar jadi segitiga siku-siku yang bagus disini ibu kasih bintang 2 dan seterusnya sebenarnya pola ini bisa kalian lanjutkan sampai berapapun yang kalian mau kalau misalnya kalian penasaran dan ada waktu silahkan dilanjutkan sampai angka berapapun yang kalian inginkan gitu ya anak-anak ya nah, sekarang dari pola ini kita akan susun sub-sub kulit dari tingkat energi terendah hingga tingkat energi tertinggi bagaimana caranya? caranya adalah kalian buat garis diagonal maksudnya seperti ini 1S dia diagonalnya hanya dengan 1S kemudian 2S hanya berdiagonal dengan 2S 2P sama 3S satu diagonal 3P sama 4S satu diagonal kemudian ini 3D 4P 5S satu diagonal 4D 5P 6S satu diagonal 4F 5D 6P 7S satu diagonal 5F 6D 7P satu diagonal nah, kalau kalian membuat polanya hanya sampai angka 7 berarti nanti diagonalnya berhenti di 7P intinya selalu berhenti di huruf P misalnya nanti kalian mau buat pola seperti ini sampai 100 pun nanti berhentinya di 100P kalian mau lanjutin sampai 1000 boleh nanti berhentinya di 1000P seperti itu ya nah, kemudian coba kita susun dari pola-pola ini kita buat sub-sub kulit atau kita urutkan sub-sub kulitnya dari tingkat energi terendah hingga tingkat energi tertinggi kita mulai dari atas yang paling atas di sini adalah 1S maka sub-kulit dengan tingkat energi terendah adalah 1S kemudian di bawahnya ada 2S kemudian di bawahnya lagi di diagonal yang ketiga ini ada 2P dan 3S nah, kita nyusunnya dari atas ya jadi kita baca dari atas dulu kemudian ke bawah berarti di sini yang tingkat energinya lebih rendah adalah 2P baru kemudian 3S diagonal selanjutnya ada 3P dan 4S yang lebih atas adalah 3P maka di sini kita tulis 3P dulu baru 4S diagonal berikutnya ada 3D 4P 5S nah, kita susun dari atas ya 3D 4P 5S bawahnya lagi ada 4D 5P 6S disusun dari atas 4D 5P 6S kemudian bawahnya lagi ada 4F 5D 6P 7S 7S maaf disusun dari atas 4F 5D 6P 7S lanjut 5F 6D 7P seperti itu kira-kira ya kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai jumlah elektron maksimal yang dimiliki oleh tiap-tiap subkulit kemarin kita sudah belajar kalau misalnya jumlah elektron maksimal dari subkulit S itu adalah 2E elektron kemudian subkulit P adalah 6 elektron subkulit D 10 elektron dan subkulit S 14E elektron ini diingat ya sekarang kita langsung ke contoh misalnya kita mau membuat konfigurasi elektron untuk Na 11 23 karena kita mau buat konfigurasi elektron atau penataan elektron berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah elektron dalam Na 11 23 nah disini jumlah elektronnya karena dia berupa atom bukan ion berarti jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton sama dengan Z atau nomor atom berarti sama dengan 11 nah kita tata ke 11 elektron dari Na berdasarkan teori atom mekanika kuantum caranya bagaimana kita mulai penataan dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah subkulit dengan tingkat energi paling rendah adalah 1S dimana subkulit S maksimal terisi 2 elektron berarti disini 1S 2 nah Na kan ada 11 elektron sudah kita tata 2 berarti sisa 9 kemudian kemudian setelah 1S 2S 2 nah dikurang 2 lagi berarti tinggal 7 setelah 2S sekulit berikutnya adalah 2P dimana P itu maksimal terisi 6 elektron berarti ini 2P6 nah 2P6 tadi kan ada 7 ya sisanya ya terus sudah kita tata 6 dikurang 6 berarti masih sisa 1 kemudian setelah 2P subkulit berikutnya adalah 3S S maksimal 2 elektron kita masih punya 1 elektron berarti 1 elektron bisa ditampung semua disini sudah genap 11 elektron dari Na kalau dikonfigurasikan atau ditata berdasarkan teori atau mekanika kuantum penataannya jadinya seperti contoh lain misalnya kita punya O 8 16 disini jumlah elektronnya sama dengan 8 ke 8 elektron dari O kita tata di subkulit subkulitnya pertama untuk subkulit dengan tingkat energi paling rendah kan 1S S maksimal 2 elektron berarti 1S 2 nah 8 elektron sudah berkurang 2 tinggal 6 elektron setelah 1S ada subkulit 2S S maksimal 2 juga berarti disini 6 elektron sudah ditata 2 lagi masih sisa 4 elektron setelah 2S subkulit berikutnya adalah 2P dimana P itu maksimal 6 elektron nah karena dia maksimal berisi 6 elektron berarti keempat elektronnya boleh semuanya ditata disini seperti itu ya contoh lain misal ibu punya CL 17 35 disini jumlah elektronnya adalah 17 mari kita tata 1S 2 sudah kita tata 2 tinggal 15 2S 2 kita tata 2 lagi tinggal 13 2P P maksimal 6 nah kita tata 6 tinggal 7 kemudian setelah 2P adalah 3S 2 sudah kita tata 2 lagi tinggal 5 kemudian 3P P kan maksimal 6 elektron berarti ke 5 elektron boleh semuanya diletakkan disini lanjut misalnya lagi V 23 disini jumlah elektronnya adalah 23 2 kita tata 1S 1S2 kita tata 2 tinggal 21 2S2 kita tata 2 lagi tinggal 19 2P 2P6 kita tata 6 tinggal 13 kemudian 3S2 kita tata 2 lagi tinggal 11 kemudian 3P6 kita tata 6 tinggal 5 lanjut setelah 3P adalah 4S2 kita tata 2 berarti tinggal 3 nah 3nya kita taruh di subkulit setelah 4S yakni 3D dimana D itu maksimal 10 ya karena maksimal 10 berarti 3nya semuanya boleh kita taruh disini contoh lagi ya misalnya MN 25 ini elektronnya ada 25 nah coba kita tata 1S2 kita sudah menata 2 elektron berarti masih 23 2S2 kita tata 2 elektron lagi masih 21 2P6 kita tata 6 elektron tinggal 15 3S2 kita tata 2 lagi tinggal 13 3P6 kita tata 6 tinggal 7 4S2 kita tata 2 lagi tinggal 5 kemudian 3D D maksimal 10 berarti 5 nya boleh kita taruh disini sekarang kita lanjut ke aturan penulisan konfigurasi elektron yang kedua yakni kaedahan berdasarkan kaedahan pengisian elektron pada orbital dimulai dari elektron dengan spin tinggi terlebih dahulu baru spin rendah nah kemarin ketika kalian belajar bilangan kuantum kalian sudah paham jumlah-jumlah orbital yang dimiliki oleh masing-masing subkulit berdasarkan bilangan kuantum magnetik nah kemarin sudah ibu sampaikan kalau misalnya subkulit S itu hanya punya 1 orbital yang dilambangkan dengan 1 kotakan kemudian subkulit P itu punya 3 orbital yang dilambangkan dengan 3 kotakan subkulit D itu punya 5 orbital yang dilambangkan dengan 5 kotakan dan subkulit F itu punya 7 orbital yang dilambangkan dengan 7 kotakan ini nah apa gunanya orbital ini nah gunanya disini sekarang kita langsung ke contoh aja ya contohnya misalnya kita mau mengkonfigurasikan unsur F dengan nomor atom 9 disini jumlah elektron dari unsur F adalah 9 nah kita konfigurasikan ke 9 elektron dari unsur F ini pada subkulit atom kita isikan mulai dari tingkat energi terendah dari 1S S maksimal terisi 2 elektron berarti disini dikurang 2 masih ada 7 elektron kemudian kita lanjut ke 2S S maksimal 2 elektron kurang 2 lagi masih sisa 5 elektron lanjut ke 2P P maksimal 6 elektron sisa 5 bisa ditampung semua disini oke nah sekarang kita tata elektron elektron dalam sub-subkulit ini pada orbitalnya pertama untuk subkulit 1S S itu hanya punya 1 orbital atau 1 kotak nah kita tulis 1 kotak seperti ini kemudian di 1S ini ada berapa elektron ada 2 elektron 2 elektron kita tata disini dimulai dari spin tinggi spin tinggi itu yang panahnya ke atas baru dilanjutkan ke spin rendah spin rendah itu yang panahnya ke bawah seperti ini maksudnya lanjut ke 2S S lagi terdiri dari 1 kotakan kita isikan dari spin tinggi spin tinggi ke atas dulu baru spin rendah spin rendah ke bawah lanjut ke 2P5 P ada 3 kotakan kemudian yang mau kita isikan ke orbital atau kotakan ini ada 5 elektron nah kita isikan 5 elektron dimulai dari spin tinggi atau yang panahnya ke atas dulu 1 2 3 lanjut ke spin rendah yang panahnya ke bawah 4 5 nah maksudnya keadaan itu seperti itu ya jadi kita tidak boleh isinya seperti ini misalnya kita mau isi 5 elektron seperti ini 1 2 3 4 seperti itu tidak boleh harus ke atas dulu baru ke bawah contoh lain misalnya kita mau isikan elektron pada ti22 nah disini jumlah elektronnya ada 22 kita konfigurasikan dulu 1 S2 sudah kita tulis 2 elektron berarti masih sisa 20 2 S2 2 elektron lagi sisa 18 2P6 kita tulis 6 elektron lagi sisa 12 3S2 kita isikan 2 elektron lagi berarti sisa 10 kemudian 3P6 nah kita isikan 6 elektron sisa 4 baru kemudian 4S2 isikan 2 lagi sisa 2 elektron 2 elektron berarti di 3D2 begini ya nah sekarang kita tata elektron elektron pada orbital untuk 1S isinya 2 elektron 1 2 2S isinya 2 elektron 1 2 2P P ada 3 orbital isinya 6 elektron 1 2 3 4 5 6 kemudian 3S S 1 orbital ada 2 elektron 1 2 kemudian 3P P itu 3 orbital ada 6 elektron 1 2 3 4 5 6 kemudian 4S S 1 kotak isinya 2 elektron 1 2 nah ini kemudian 3D D itu 5 orbital berarti 5 kotakan ya 1 2 3 4 5 isinya 2 elektron 2 elektron isinya kayak gimana ke atas dulu 1 2 seperti ini ya oke ibu harapkan kalian paham sekarang lanjut ke aturan konfigurasi elektron yang ketiga yang ketiga adalah asas larangan polling berdasarkan asas larangan pauli tidak mungkin ada 2 buah orbital dalam suatu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum sama persis maksudnya bagaimana kita langsung ke contoh contohnya kita mau mengkonfigurasikan unsur Fe25 dimana disini jumlah elektronnya ada 25 kita konfigurasikan ya konfigurasinya di bawah saja biar space nya lebar pertama 1 S2 ini dikurang 2 elektron masih ada 23 elektron kemudian 2 S2 kurang 2 elektron lagi masih ada 21 elektron kemudian 2 P6 dikurang 6 masih ada 15 elektron kemudian 3 S2 dikurang 2 masih 13 3 P6 dikurang 6 masih 7 kemudian 4 S2 dikurang 2 masih 5 terakhir di 3 D5 sekarang kita tata elektronnya pada orbital nah gak usah semuanya ya kan kalian sudah paham kita ambil yang terakhir aja deh yang 3 D5 D itu ada 5 orbital 1 2 3 4 5 kemudian disini ada 5 elektron 5 elektronnya kita tata pada orbital ingat natanya dari spin tinggi dulu berarti yang panahnya ke atas dulu 1 2 3 4 5 gini ya nah jadi gini elektron elektron yang terletak dalam orbital orbital manapun ya baik orbital yang ini yang ini yang ini atau nanti misalnya kita ambil yang 4 S disini isinya 2 elektron kayak gini elektron dalam orbital manapun nanti tidak mungkin ada yang memiliki keempat bilangan kuantum sama persis nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya menentukan keempat bilangan kuantum dari suatu elektron caranya gini misalnya ibu mau nentuin bilangan kuantum dari elektron yang ini yang ibu lingkari nah berapakah nilai keempat bilangan kuantumnya pertama bilangan kuantum utamanya dulu n n sama dengan sama dengan yang ini sama dengan 3 kemudian l l nya itu gini ya nanti kalau misalnya sub kulit S itu l nya 0 p itu l nya 1 d itu l nya 2 f itu l nya 3 karena ini 3 d 5 ini kan d berarti nilai l nya sama dengan 2 kemudian m atau bilangan kuantum magnetik nah nilai m kan kemarin antara min l sampai dengan plus l kan ya ini kan l nya sama dengan 2 berarti nilai m nya antara min 2 sampai dengan plus 2 ini min 2 min 1 0 plus 1 plus 2 nah elektronnya ini terletak di orbital dengan nilai m berapa nilai m nya plus 1 berarti disini m nya sama dengan plus 1 kemudian ini kan spin nya spin tinggi atau elektronnya kan dalam posisi tegak seperti ini kalau dalam posisi tegak berarti nilai s nya adalah plus setengah gitu ya caranya ya menentukan keempat bilangan kuantum jadi ini elektron ini bilangan kuantumnya n sama dengan 3 l sama dengan 2 m sama dengan plus setengah dan s sama maaf m sama dengan plus 1 dan s sama dengan plus setengah gitu nah kemudian berdasarkan asas larangan Pauling ingat tidak ada 2 elektron dalam atom ini yang punya keempat bilangan kuantum sama persis bahkan apabila dia dalam satu orbital seperti ini coba aja deh sekarang kita tentukan keempat bilangan kuantum dari 2 elektron dalam 4s ini nah ibu ganti kertas aja ya biar tempatnya lebar tadi kita mau menentukan keempat bilangan kuantum dari elektron yang ini dan elektron yang ini ya coba deh kita tentukan dulu keempat bilangan kuantum dari elektron yang ini yang spingnya tinggi bilangan kuantum utama atau n nya sama dengan nah sama dengan yang ini ya 4 kemudian bilangan kuantum azimutnya atau L sama dengan karena ini subkulit S berarti 0 ya kemudian M nya nah M nya ini kan kalau misalnya L nya 0 berarti M nya 0 juga kan ya kan antara min 0 sampai dengan plus 0 adanya cuma 0 doang berarti ini M nya juga 0 nilai S nya sama dengan bilangan kuantum spingnya karena ini ke atas berarti plus setengah gini ya kemudian yang ke bawah deh sekarang N nya sama-sama 4 L nya karena ini subkulit S berarti sama-sama 0 M nya sama-sama 0 juga ini ketiga bilangan kuantum pertamanya kembar ya tapi apakah S nya juga sama nah nilai S nya karena dia ke bawah berarti nilai S nya adalah min setengah nah meskipun ketiga bilangan kuantum yang ini sama tetapi tetap pasti ada yang beda gitu ya dan tidak mungkin di dalam atom ini ada dua elektron dengan bilangan kuantum yang sama persis itu tidak mungkin itulah yang disebut sebagai asas larangan fouling oke anak-anak sekian pembelajaran kimia hari ini semoga kalian paham apa yang ibu jelaskan nanti kalau kurang paham bisa diulang-ulang lagi videonya sampai paham terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati